Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Tergantung kapan anda menonton acara ini Selamat datang di Mojok Mentok Sebuah acara yang akan perangkung berita yang terjadi selama sepekan terakhir Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan terengginas oleh saya sendiri Agus Muliyadi Agus Muliyadi Agus Muliyadi Sebagai host yang akan menemani anda Seorang bocah remaja berinisial IMJ menjadi bulan-bulanan warga Setelah tertangkap tangan membuat prank menakuti warga dengan memakai kostum pocong Bocah burusnya 15 tahun tersebut melancarkan aksi pranknya itu Di tepi jalan raya Demak Bunang, kecamatan Demak Kota pada pukul 2 dini hari Dasar apes, salah seorang warga yang ditakuti-takuti IMJ Ternyata justru mendekati IMJ dan menendangnya IMJ pun jatuh ke tanah Begitu tahu bahwa yang ditendang adalah pocong jadi-jadian Ia pun kemudian menghajar pocong tersebut karena kesal Beberapa warga kemudian datang ke lokasi Dan ikut menuntap karena emosi dengan ulah IMJ yang meresahkan Setelah diajar berame-rame IMJ kemudian dibawa ke Polsek Bonang untuk diperiksa Kapolres Demak AKBP Budi Andi Buwono mengatakan bahwa Pihaknya akan memanggil orang tua pelaku yang masih berusia di bawah umur itu Sebagai bagian dari upaya pembinaan Aduh mas, hari gini kok ya masih saja bikin konten prank setan-setanan loh ya Setannya pocong lagi Ya tagungi sendiri kalau kena batunya Dapet salam olahraga dari warga Apa nggak belajar dari kasus-kasus sebelumnya? Sekarang ini kan makin banyak orang yang nggak takut sama setan ya Sebab memang makin banyak makhluk-makhluk yang aura dan keberadaannya lebih menakutkan daripada setan itu sendiri ya Temen lama yang mendadak pengen menawarkan investasi misalnya Atau pegawai biasa, gaji biasa tapi rumahnya dua dan mobilnya Rubikon misalnya Atau pejabat pemerintah yang habis kepilih setelah keluar duit banyak buat kampanye Itu semua jauh lebih menakutkan daripada setan manapun loh ya Lagi pula sekarang itu setan sendiri sudah mulai males menampakkan diri Sebab mereka sadar setan di Indonesia ini sekarang sudah nggak punya harga diri Oh raka jen pak Keberadaan mereka sekarang cuma jadi komoditas belaka ya Dulu penampakan setan itu memang sangat dihindari Sekarang malah dicari ya Dibikin konten itu loh Orang-orang pada rame memproduksi konten video yang merendahkan harkat dan martabat setan ya Mulai itu mengencingi gendruo Mengboda wewe gombel Bahkan sampai ngebruk kuntilanak pakai gas LPG Apa nggak sakit hati itu setan ya Setiap kali mereka muncul ya ngadir bukan aura ketakutan Tapi malah semangat bisnis dan jiwa kewirausahaan Itu seumpama setan bisa teriak meluapkan emosinya ya Mungkin setan sudah pada teriak ya Jancuk, adsen meneh, adsen meneh Pemerintah Kabupaten Wonogiri membagikan 294 unit motor NMAX Untuk 294 kepala desa di Wonogiri sebagai kendaraan dinas Tak tanggung-tanggung anggaran untuk pembelian ratusan NMAX tersebut mencapai 9,4 miliar rupiah Penyerahan ratusan NMAX tersebut dilakukan pada Senin 3 April 2023 lalu di Pendopo rumah dinas Bupati Wonogiri Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Wonogiri Joko Sutopo Pembagian kendaraan dinas berupa motor NMAX tersebut menjadi isu yang cukup rame di media sosial Pasalnya ratusan motor yang diserahkan kepada kepala desa semuanya berwarna merah Alias warna yang menjadi identitas partai Joko Sutopo yakni PDI Perjuangan Hal itu oleh netizen dianggap sebagai salah satu bentuk manipolitik secara halus dan terselubung Joko sendiri mengatakan pemilihan warna merah dipilih karena dianggap sebagai warna yang ngejreng Sehingga mudah diketahui warga dari kejauhan Ya nggak salah-salah amat kalau netizen meributkan motor NMAX yang diberikan kepada Kades Di Wonogiri Yang semuanya sengaja dibikin warna merah itu Sebab warna tersebut memang kebetulan identik dengan warna identitas partai bupatinya Yakni PDI Perjuangan Apalagi momen pembagiannya kok ya deket-deket momen pemilu Ya makin klop konspirasinya Lagi pula alasan sengaja dipilih warna merah juga agak kurang kuat lah ya Katanya sengaja dibesankan NMAX warna merah biar ngejreng dan mudah dilihat oleh warga Tentu saja banyak yang berpikir kalau ini alasan yang agak dibuat-buat Kalau memang pengen warna yang ngejreng Jangan warna merah tapi silver metallic Kalau perlu digroom sekalian biar mengkilap Dijamin itu NMAX para Kades bakal jadi motor paling ngejreng se-anteru Wonogiri ya Sebab dari jauh sudah kelap-kelip Warna silver mengkilap ini sekaligus juga bisa menjadi pesan penting buat pemakainya Bahwa jabatan dan kekuasaan itu memang menyilaukan ya Kapan lagi Kades-Kades di Wonogiri bisa nyamperin warganya yang sedang canggroan di pos kampling Terus bilang Aksi seorang pencuri di Kapung Teater Tengah, Kelurahan Teater, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan Pada Senin 3 April 2023 lalu mendadak viral di media sosial Pasalnya berdasarkan rekaman si pencuri diketahui melancarkan aksinya dengan memakai setelan jas Kasih Humas Polres Tangsel Ibdagale dalam keterangannya mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan penyelidikan atas aksi pencurian yang meresahkan warga tersebut Berdasarkan olah TKP yang dilakukan oleh pihak kepolisian Diketahui pencuri berpakaian jas tersebut berhasil membobol satu rumah dan berhasil mengambil satu buah jelengan berisi uang 50 ribu rupiah Penampilannya yang rapi dan nominal hasil curiannya yang sangat kontras itulah yang kemudian membuat aksi pencurian itu menjadi bahan guyonan di media sosial Ya terkait dengan insiden pencurian yang dilakukan oleh seorang pria berbusana rapi berjas ya Kita sudah mengajarkan narsum yang tentu saja kompeten untuk membahas ini Siapa dia? Ya dialah Mas Suhendar ya Kita akan tanya-tanya tentang insiden pencurian ini Halo selamat pagi, selamat siang, selamat suri dan selamat malam Mas Suhendar Ini jenis kan berarti menggantikan Mas Prayit ya Mas Prayit ini kenapa Mas? Oh tipus Oh siap-siap Ini kan temennya gitu ya Oh siap-siap Mbak Dali berarti ya Mas itu kan tadi ada berita soal aksi pencurian dilakukan oleh pria Pakaiannya itu rapi ya Pake jas gitu Menurut Panjeningan bagaimana Mas? Ya Oh ya berarti ada prinsip Ajening diri ono lati Ajening rogo Soko busono gitu ya Oh siap-siap Ya Oh untuk membuktikan bahwa yang bisa maling pake jas itu bukan hanya maling yang di Gedung Gede-gede sana gitu ya Siap-siap Nah itu kan ternyata ya Mas? Yang di maling itu ternyata cuma celengan 50 ribu Menurut Panjeningan gimana Mas? Ya Oh ini jenis maling yang Oh tidak serakah Oh siap Oh kalau dalam istilah basah aja Mas? Oh city eding Oh ya masuk-masuk Jadi malingnya yang sengaja ngincer 50 ribuan gitu ya Tidak mau berlebihan dalam Apa? Mencuri gitu Mas ya Siap Oh berarti ini tipikal maling yang bagus ya Berbusanannya bagus Padupadan busanannya keren Kemudian yang di maling juga sedikit Sangat bersahaja gitu ya 50 ribu tok gitu ya Tidak mau lebih Tidak mau kurang gitu Siap Ya Oh dia harus ditiru gitu Maling-maling modal seperti ini gitu ya Berpakaian rapi gitu ya Biar Ya Oh biar profesi maling tidak dipandang rendah Oke siap-siap Siap ide bagus Mas? Ya Oh kalau perlu dikasih rompi dan nametag buat para maling gitu ya Beran Siap Oke siap Suun Mas Selamat pagi, selamat siang, selamat suri, selamat malam ya Mas Wendar Ya Obrolan barusan Bersama Mas Wendar ini sekaligus menutup perjumpaan kita di episode Mojok Mentok kali ini Sampai jumpa di episode Mojok Mentok berikutnya Tentu saja dengan Narsum yang jauh lebih kompeten dan jauh lebih terpercaya Sampai jumpa Mas Mas iya Pak um Kok gak ada nih Prahiti ini Kok komis ini bagi orang? Mas Oh iya Oh pitong puluh-telung puluh Yang pitong puluh apa? Yang pitong puluh apa? Oh pahit pitong puluh Oh bajingan Sampai jumpa Siap Suun-suun Mas Enggak tak buat bukit Mas Selamat pagi Selamat pagi, selamat siang, selamat suri dan selamat malam Tergantung kapan anda menonton acara ini Tentu saja 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 Tentu saja